Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Maik Sunda Seperti biasa teman-teman Saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiac Mungkin dengan tema untuk 7 hari ke depannya Kita lihat 7 hari ke depan Ada apa saja dan seperti apa Semoga bisa dijadikan sebagai panduan Ataupun juga disini Sebagai panduan Saat menyikapi masalah Untuk menyikapi masalah Ataupun juga saat akan bertindak 7 hari ke depan Apapun yang terbuka akan saya bacakan Namun kembali lagi saya ingatkan Pembacaan ini bentuknya general reading Jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini Serta anggap saja sebagai hiburan Kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan Untuk zodiac taurus ya Kita ceritahu disini ada apa saja khususnya Untuk energi kamu di 7 hari ke depan Para taurus Kita langsung saja tarik ada kartu apa saja untuk para taurus ya Taurus ada 8 cangkir Saya melihat ada hal yang harus kamu tinggalkan Baik itu dari kebiasaan buruk kamu Yang menjadi kebiasaan buruk Ataupun mungkin di 8 cangkir ini Mengindikasikan adanya kekecewaan Dan kemudian ada kartu apa lagi Ada the tower Taurus Saya melihat Di sini Apapun yang sedang ingin kamu kerjakan Kerjakanlah dengan fokus Ya para taurus ya Karena hanya dengan seperti itu Kamu bisa mencapai Bisa ada pencapaian Ya para taurus ya Dan kemudian juga ada kartu apa lagi Ada the ghost world Saya melihat ya Ini ya energinya terburu-buru Tergesa-gesa kamu ini Kemudian juga Ada kartu apa lagi Ada the sun kurang bergair Kemudian ada queen of soul Siratu pedang Apakah di sini Kamunya sedang ego Dan juga Ada kartu apa lagi Taurus Saya melihat Taurus ini Ini urusan Sehari-hari Ini mungkin berefek Kepada hubungan kamu Ataupun kepada pernikahan kamu Sehingga saya melihat Banyak para taurus ini Kamu seperti menemukan Hal-hal yang jauh Lebih menarik Ya Ataupun kepada Hal-hal yang Menurut kamu menarik Kamu fokusnya akan Kepada hal itu Ya Oke taurus Nah di sini ya Namun mungkin Kamu harus lebih fokus lagi Kepada perasaan Pasangan kamu Ya Terutama perasaan Pasangan kamu Ataupun perasaan Kekasih kamu Para taurus Ya Oke Next ada kartu apa lagi Untuk para taurus Taurus yang melihat Banyak sekali orang-orang Yang ingin ngobrol Dengan kamu Ingin dekat dengan kamu Ingin terhubung dengan kamu Para taurus Taurus ini Seperti yang Disarankan Bahwa mungkin Di sini kamu Harus Ataupun Jangan Ya Jangan terus menerus Mengubah sikap kamu Terhadap pasangan Saya melihat Mungkin Rautnya Para gemini ini Berbeda-beda Gitu ya Ada yang senang Ada bahagia Ada yang marah Para taurus Sehingga Apa? Sehingga Ada hal yang tidak boleh Kamu paksakan Untuk hubungan Untuk pernikahan Dan kemudian juga Ya taurus Karena kekasih kamu Pasangan kamu pun Dia butuh perhatian kamu Ataupun juga Dia Orang-orang yang terhubung Dengan kamu ini Seperti yang Membutuhkan keseimbangan Ya Para taurus Sehingga apa? Sehingga di sini Kepada kamunya Tidak sedih Tidak kecewa Ya para akwarusnya Dan kemudian juga Ada The judgment Bangkit Harus bangkit Di sini para Taurus Harus bangkit Kembali Ya Dan kemudian juga Bawalah Apapun itu Ke arah yang Ke arah yang benar Ya Ke arah yang jauh Lebih baik Untuk para taurus Yang kamu lakukan Dan kemudian juga Untuk taurus Saya melihat taurus ini Seperti ada yang Menyegarkan rumah Ya Kamu perbaiki Atau seperti apa nih? Kamu segarkan rumah Kamu Itu Ataupun Suasana Saat di rumah Menjadi Bisa jauh lebih Tenang Bisa jauh lebih Menyenangkan Para taurus Ya Intinya energi Kesehatan juga Taurus ini Dipesarkan Harus Beristirahat Dengan baik Ya Para taurus Energinya Kesehatan Kamu harus bisa Menjaga kesehatan Kamu dengan baik Dan kemudian juga Lakukan Apapun itu Yang membuat Kamu bisa Menjadi fokus lagi Kepada pekerjaan Kamu Kepada tugas Kamu Para taurus Ya Ini energinya Ada Ada apa ini Ada The chariot Ini Mungkin Akan hadir Hal-hal Dengan jauh Lebih cepat Para taurus Taurus Ini Ada P Job's Word Ya Empat pedang Energinya itu Kecapaian Kelelahan Jadi Kamu harus Bisa Menjaga Kesehatan Kamu dengan Baiknya Para taurus Oke Taurus Tetap Semangat Jadi Seperti itu Yang bisa Saya sampaikan Untuk Pembacaan Kali ini Jangan lupa Subcribe Lagian Comment Agar Saya bisa Menyampaikan Pembacaan Pembacaan Saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa